Komunitas Muslim di Angkorek, selaku sebagai kota terbesar negara bagian Alaska di wilayah paling utara Amerika Serikat, terus berkembang. Dan saat ini pemirsa jumlah mereka mencapai 2.000 hingga 3.000 warga. Dan untuk memenuhi kebutuhan komunitas Muslim selama Ramadan ini, seorang imigran asal Gambia memberanikan diri untuk membuka toko halal. Dan bagaimana kisahnya? Ikuti laporan dari Uni Salim dan Alam Barhan berikut ini. Sesuai dengan namanya Alaska International Grocery, toko berlabel halal milik Lamin Jobarte ini menjual daging halal dan berbagai bahan kebutuhan sehari-hari dari berbagai negara. Sebagian besar adalah produk asal Afrika sesuai demografi pelanggannya. Lamin Jobarte sendiri berasal dari Gambia, Afrika Barat. Kepada VOA, ia menceritakan ide awal berdirinya toko halal. Keputusan Lamin untuk banting setir dari perbankan ke toko halal mendapat sambutan baik dari komunitas Muslim Anchorage. Dan bagi pendatang asal New York seperti Sega, keberadaan toko halal di Alaska ini sempat membuat ia terkejut. Selain menjual langsung ke konsumen, toko halal ini juga bertindak sebagai pemasok daging untuk sejumlah restoran. Semua barang yang dijual di halal store ini berasal dari luar Alaska, termasuk daging-daging ini. Karena di Alaska belum ada tukang potong halal. Menurut Lamin, saat ini ia maupun komunitas Muslim Alaska lainnya belum memiliki rencana untuk membuka usaha peternakan maupun rumah potong halal. Selain dikenal sebagai pemilik toko halal pertama di Alaska, Lamin Jobarte juga dipercaya sebagai Presiden Islamic Community Center Anchorage, Alaska. Dari Anchorage, Alaska, Uni Salim dan Alam Burhanan, VOA.